Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan bikin sob sob mihun ya sob mihun dan disini bumbunya ada bawang merah yang untuk bawang goreng ada dua ruas jahe yang sudah dikepre dan ada dua siung bawang putih disini juga ada ikan teri ada cabe lombok ya dan sayurannya ada taugeh disini ada kecamba kalau mau dikasih sawi yang nggak papa dan disini ada garam likus selera ya temen-temen kalau mau ikan terinya itu paling enak teri palembang ya karena disini nggak ada ya teri apa adanya atau kalau nggak dikasih teri dikasih dikasih kepala ikan kakap ya itu lebih enak lagi tapi digoreng terlebih dahulu dan dan direbus ya airnya itu enak Oke untuk sobnya maksudnya Oke sekarang panaskan kuali pertama yang harus digoreng adalah bawang goreng ya bawang merah maksudnya kok bawang goreng mau digoreng lagi kita tumis sampai harum ya kita ya maksudnya 際 ze lugar ya immgod ya 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 dan ya 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 jahenya itu hanya di geprek aja ya temen-temen kalau di ulek itu di haluskan itu sudah lain rasanya tidak enak ya sudah beda rasanya bawang putihnya juga hanya di geprek aja kalau di ulek itu juga lain beda rasanya ya kalau sudah wangi kita masukkan jahe sama bawang putihnya kita tumis sampai harum selamat menikmati kalau sudah harum kita masukkan terifnya ya ikut digoreng juga kualinya muter-muter terakhir kita masukkan cabenya ikut selerahnya dan kalau sudah wangi kita masukkan air karena ini sob airnya harus banyak ya temen-temen ini satu gayung kita tungguin sampai mendidih oke baru kita masukkan mie hunnya ya garam jangan lupa mau dikasih ikut selerah ya mau dikasih roiko masako atau penyedap rasa ikut selerah aja kalau enggak dikasih dikasih silahkan dikasih apa kita bisa kecap asin ya kita tunggu sampai mendidih oke oke sepertinya seperti mendidih ya kita taruh mie hunnya atau mie hunnya kita potong jadi dua enggak apa-apa sayurannya sayurannya tinggal ngambil di pinggir rumah ya udah kita tambahin tungguin tungguin sampai mendidih sampai mendidih ini ya seperti ini sudah mau hampir matang ya temen-temen kita taruh sayurannya dulu sebenarnya sayuran apa aja ya bunga kol bunga kol juga enggak apa-apa ikut selerah aja ini ada kangkung kalau enggak ada hijau hijau nya kurang pas kayaknya ya ini juga tau genya tungguin sayurannya sampai matang tungguin sayurannya sampai matang baru kita matiin kompornya ya sangat harum temen-temen harum bumbu jahe yang hanya dikepre aja sebanyak itu juga wangi bawang putih bawang merah dan juga terih ya menjadi satu dan wanginya itu spesien selamat menikmati selamat menikmati siis dan terus ini sepertinya sudah matang kita matikan kompornya ya dan kita akan hidangkan oke teman-teman sudah selesai tinggal kita makan silahkan mencoba insyaallah pasti enak ya resep ini siapa yang pencinta mihun silahkan mencoba pasti enak apalagi kalau ikannya pakai ikan kepala ikan kakap ya itu ikannya digoreng terlebih dahulu baru kita campur dengan kuahnya ya oke silahkan mencoba sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya assalamualaikum selamat menikmati